Pada pengamanan di malam pergantian tahun 2022-2023, pemerintah Kabupaten Muarujambi bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan lainnya menerjunkan ratusan personil. Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas saat penggantian tahun di wilayah Muarujambi. Sabtu 31 Desember 2022 malam, PJ Bupati dan Kapolres Muarujambi beserta sejumlah unsur terkait lainnya melakukan pemantauan di posko pengamanan malam pergantian tahun baru 2023 di kawasan Sitra Raya Siti Jaluko. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bahyuni Diliansa menginginkan suasana pergantian tahun ini aman dan kondusif serta aman dari bencana sesuai arahan dari Panglima TNI, Kapolri, dan BNPB. Untuk itu pada malam pergantian tahun seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Muarujambi dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Bukan saya datang ke sini, tapi memang seluruh bubuk pindah sempat kita berada di sini untuk menganggarkan langsung arahan dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kepala PSBB terkait situasi Kandimas dan bencana yang ada di seluruh wilayah Muarujambi. Khusus untuk di Kabupaten Moro Jambi, tadi sudah menyampaikan Pak Kapolres, sampai saat ini kondisi-kondisi itu. Kita mendoa, pekerjaan tahun 2022-2023 juga dalam petaannya, amat kakitannya, amat... Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyan Prihat Maja juga menyampaikan bahwa tim gabungan yang berditerjunkan sebanyak 400 personel yang disebar di seluruh kecamatan, hal ini guna menjamin keamanan masyarakat saat melakukan perayaan tahun baru 2023. Sementara untuk posko berada di tiga titik seperti Sitra Raya City, yang melakukan pengamanan meliputi kawasan Jaluko, Sekernan, dan Sungai Gelap. Kemudian posko di Sungai Bahar yang melakukan pengamanan di empat wilayah. Terakhir, posko pengamanan di kawasan Candi Muaro Jambi. Untuk kondisi pasca perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2022-2023, masih kondusif dan terkendali serta berjalan dengan lancar dan aman. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.